Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ena. Nah, seperti biasa, kali ini Ena lagi berada di salah satu dealer yang terkenal, dealer terbesar juga di Tangerang Selatan, yaitu Mitsubishi Serikandi Pondok Cabe, guys. Nah, untuk kali ini, kita langsung aja ya, disini di belakang Ena ada satu unit, New Mitsubishi Xpander Cross, ya, yang tipe premium. Buat kalian pasti, siapa sih yang nggak nge-pens berat sama New Mitsubishi Xpander Cross, ya, yang paling fenomenal ini, kita akan tanya langsung untuk mengenai promonya. Kayaknya sih denger-denger ya, untuk di bulan ini tuh promonya lagi gede banget, guys. Makanya sayang banget kalau kalian melewatkan untuk menonton channel YouTube Ena ini. Dan buat kalian juga, kalau nonton video channel YouTube Ena, jangan di-skip-skip ya, guys, karena banyak banget informasi-informasi mengenai mobil Mitsubishi buat kalian. Oke, sebelum kalian menonton video channel YouTube Ena, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa, tangan-tangan lonceng. Terima kasih, guys. Karena subscribe itu gratis, oke. Ena tunggu ya, dari sekarang subscribe, guys. Udah, udah subscribe, guys. Nah, oke, terima kasih ya, guys, karena kalian udah subscribe. Nah, oke, lanjut aja kita langsung panggil aja sales terbaik juga, dan juga merupakan top sales selama hampir 4 bulan kebelakang. Ini merupakan salah satu top sales. Siapa lagi kalau bukan Mas Doan. Oke, langsung aja kita panggil Mas Doannya ya, guys. Yuk, kita langsung panggil aja. Nah, oke, guys. Berhubung Mas Doannya lagi ini ya. Nah, kita akan coba untuk ini hubungin Mas Doannya dulu, guys. Ya, siapa tahu. Oke, Mas Doannya nih. Halo, Mas Doan. Di mana, Mas? Halo, Mbak Ena. Ini lagi baru nyampe, sorry ya, Mbak Ena. Agak telat dikit, soalnya tadi agak macetan. Oh, iya. Oke, oke. Kita tunggu di sini ya, Mas, ya. Siap, siap, Mbak Ena. Siap. Oke, yaudah. Ya, ya, ya. Yuk, Assalamualaikum. Nah, guys, kita tinggal tunggu aja Mas Doannya ke sini ya. Semoga aja nanti Mas Doannya bisa memberikan informasi-informasi terbaru juga. Oke, itu Mas Doan ya, guys. Halo, Kena. Halo, Mas Doan. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Gimana tadi perjalanannya, Mas? Macet? Lumayan ya. Tadi ada agak macet di Cisi. Oh, agak macet. Oh, enggak begitu macet-macet banget ya. Nah, Mas Doan, tadi kan Ena udah pembukaan nih dan bilang bahwasannya di belakang kita ini ada kan New Mitsubishi Xpander Cross Premium-nya yang ini. Betul banget, Nah, Ena. Nah, bener banget. Nah, kalau untuk reviewnya kan Ena udah biasa tuh untuk nge-review mobilnya. Iya, bener. Nah, ini temen-temen pengen tahu nih yang pengen beli mobil dari Mitsubishi Xpander. Mereka pengen tahu dari harganya itu berapa sih untuk harga? Kalau untuk harga ya, kebetulan ada tipe paling tingginya ya. Oh, ya, ini paling tinggi. Yang Xpander Cross Premium. Itu harganya, itu harga Jawa Dettabek 326,750, Mbak Ena. Oke, 326,750 ya. Nah, oke Mas Doan, tadi kan Mas Doan udah nginpo ini untuk harga Mitsubishi Xpander Cross yang Premium ini nih, Mas Doan. Iya, Kak Ena, bener. Nah, boleh enggak Mas Doan perkenalkan diri untuk nama, alamat dealer, dan nomor teleponnya nih? Boleh banget, Kak Ena. Jadi, biar temen-temen yang nonton ataupun yang lihat bisa langsung gercep nih nilpon Mas Doan. Oke, untuk Mas Doan, dipersilahkan. Halo, nama saya Doan dari Sirikan di Pondok Cabe. Alamat dealer ya, Jalan Raya Pondok Cabe, nomor 99. Patokannya di pas persis depan lapangan terbang Pondok Cabe. Oke, untuk nomor teleponnya? Untuk nomor telepon, 0813-1042-4193, Kak Ena. Oke. Nah, jadi buat temen-temen juga, kalau misalnya melihat Mas Doan ini enggak asing lagi ya, gitu. Kenapa? Karena kita kalau nginpoin untuk sales-salesnya itu enak enggak mau sales yang kayak sembarangan, gitu, yang asal sales. Nah, kita di sini memberikan sales yang terbaik buat kalian. Jadi, supaya kalau untuk proses pembelian mobil itu, kalian bisa dengan mudah kalau untuk prosesnya ya. Iya, Kak Ena. Seperti Mas Doan juga, nah kalian juga bisa ngecek langsung ke dealer ya, Mas? Boleh, kita ada di setiap hari, ada di dealer. Untuk setiap hari juga ada di dealer. Dan nanti untuk keabsahannya, untuk Mas Doan-nya kalian juga bisa langsung tanyain. Siap. Nah, oke langsung aja nih Mas Doan. Iya, Kak Ena. Nah, kalau untuk New Mitsubishi Expander Cross ini, tadi dengan harga Rp 326.750.000 ya, Mas Doan. Benar sekali, iya. Nah, itu kan untuk harga cash ya? Untuk harga cash, Kak Ena. Oke, untuk harga cash. Berarti kalau untuk ada harga cash, berarti ada harga kredit juga dong? Pasti. Pasti ada ya. Nah, ini teman-teman pengen tahu nih, kalau untuk harga kredit, ini untuk tipe yang tertinggi ya? Paling tinggi, Kak Ena. Untuk tipe yang paling tinggi, dengan DP berapa nih? Untuk tipe yang paling tinggi. DP murahnya deh. DP minimnya. Iya, DP minimnya. DP realnya ya, Kak Ena ya, benar ya. 20 jutaan. Oke. Dengan tipe tertinggi? Dengan tipe tertinggi? Dengan... Dengan tipe tertinggi? Dan juga dengan varian-varian baru tentunya, kalau untuk mobilnya. Siap. Dengan DP 20 jutaan aja udah bisa membuat mobil? 20 juta aja udah dapet. Oke. New Expander Cross Premium. Dapet ya. Nah, kalau untuk DP tadi 20 jutaan. Nah, kalau untuk booking fee-nya ini minimal berapa? 5 juta, Mbak Ena. Oh, 5 juta udah bisa? Iya, 5 juta. Oh, 5 juta itu udah mengikat untuk mobilnya ya? Untuk... Jadi booking 5 juta, unit udah mengikat. Udah mengikat. Oke. Jadi, buat kalian kalau pengen misalnya, cepet-cepet pengen unitnya, ada kalian tinggal cukup aja booking 5 juta. Nah, gini Mas Doan, kalau untuk... Boleh nggak enak sedikit nanya untuk prosesnya nih? Boleh banget. Boleh ya untuk prosesnya. Boleh dong. Karena mungkin sebagian orang berpikir kalau sebagian ya, karena kan prosesnya lama atau segala macem. Nah, kalau di Mas Doan ini, kalau untuk proses cash itu gimana prosesnya? Justru malah sebaliknya, Kak Ena. Di Mitsubishi ini tidak ada yang namanya mempersulit konsumen. Oke. Justru kita di sini malah mempermudah. Mempermudah ya. Nah, salah satunya untuk pembelian cash. Kalau untuk pembelian cash, itu cukup KTP sama KK aja. KTP, KK, dan booking fee 5 juta. Dan booking fee 5 juta. Oke. Setelah itu, kita jalan proses, unit kita siapin, pelunasan, kita antar. Langsung dikirim? Langsung kita kirim. Itu estimasinya berapa hari cash? Tiga hari. Tiga hari ya? Tiga hari mobil udah kita antar di depan rumah. Oke, langsung ke rumah customer ya? Siap. Oke, teman-teman. Tadi itu untuk proses yang cash. Nah, kalau untuk proses yang kredit nih, gimana nih Mas Doan? Untuk proses yang kredit, dari data udah terkumpul. Karena data udah terkumpul semua, tiga hari PO. Tiga hari PO? Nah, artinya kalau udah PO, konsumen kalau udah siap bayar, udah bisa pelunasan. Oke. Nah, baru kita kirim. Oh, baru kita kirim. Simple banget kalau sama Mitsubishi sirkan di pondok KB. Nah, itu dia. Kita pengen beli mobil itu nggak pengen yang ribet gitu loh Mas Doan. Kadang customer ini kan orangnya beda-beda. Kadang ada yang sibuk ya. Kadang ada yang ngurusin anak juga. Karena kan sekolah apa segala macam gitu. Nggak sempat ke dealer. Jadi pengen prosesnya yang cepat gitu. Nah, satu lagi Kak Enna nih. Misalkan nih mengingat ya, namanya juga ibu kota ya. Iya, benar. Ada yang nggak sempat ke dealer. Ada yang nggak sempat ngurusin. Doan di sini siap bantu sampai proses, sampai mobil diantar ke rumah. Oke, sampai diantar ke rumah ya? Nggak usah ke dealer, nggak usah. Pia telpon aja, Pia WA aja. Aman. Insya Allah amanah. Amanah ya? Iya. Nah, buat kalian juga kan, kalau untuk dealernya, mungkin kalian bisa langsung cek dealernya juga ya pertama. Dan yang kedua, kalian juga bisa langsung cek salesnya juga Mas Doan. Nah, kalau untuk ngeceknya itu gampang banget. Karena Mas Doan itu ada social medianya ya. Ada semua, Mbak Enna. Ada semua ya. Nanti Enna cantumin ya untuk social medianya. Supaya biar kalian tuh lebih trust ataupun lebih percaya ke Mas Doan-nya nih. Siap. Nah, Mas Doan, tadi kan untuk proses cash credit nih. Nah, jadi selain cash credit itu COP juga bisa kalau untuk perusahaan. COP juga bisa, Kak Enna. Iya, benar ya. Nah, kan kalau kita sebelum beli mobil ini kita mau test drive dulu, bisa nggak test drive? Kalau untuk test drive, boleh banget. Boleh banget ya. Iya, seharusnya emang harus test drive dulu, biar tau gimana rasanya Mitsubishi. Oke, sensasi berkendaranya itu pasti akan beda ya. Kalau kita test drive dulu itu pasti akan merasakan, oh ini mobil yang akan aku beli nih gitu ya, Mas Doan. Oke. Nah, kalian juga jangan khawatir kalau misalnya kalian test drive di Mitsubishi Pondok Cabai ini, itu akses jalannya itu lengkap banget. Lengkap banget. Pertama ada belokan ya. Ada belokan, tanjakan, turunan. Jadi kalian bisa nyobain kalau untuk fitur-fitur mobil terbaru dari Mitsubishi. Benar, Kak Enna. Nah, salah satunya adalah kayak fitur ABS, HSA-nya. Benar. Nah, karena di Mitsubishi Pondok Cabai ini memang didesain showroomnya sesuai dengan memang keadaan jalan. Jadi kalau kalian test drive, udah, tinggal muter aja ya. Dan lebih spisialnya lagi, test drive di Mitsubishi itu gratis. Oke, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi kalau misalnya kita udah test drive nih, tapi belum beli gimana? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Untuk sekedar test drive aja, sekedar tau aja dulu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Ketemu Doan, gratis. Oke, gratis. Dan Mas Doan ini juga gercep juga kalau untuk respon ya, Mas Pasti. Oke. Nah, ini kan tipe yang tertinggi nih untuk New Expanded Cross yang premium. Nah, kalau untuk warna, warna paling bestsellernya ini warna apa? Biasanya kalau untuk biasa di Mitsubishi itu yang biasa dipesan orang-orang ya. Hitam, putih, silver. Hitam, putih, silver. Tapi kalau untuk unitnya ready nggak nih? Ready banget. Unit ready ya, dan pastinya stoknya banyak. Nah, kalau ini kan letaknya di Tangerang ya, Mas? Tangerang Selatan. Nah, kalau untuk cover pembelian, ini cover mana aja? Kalau untuk pembelian itu seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Jadi, walaupun di luar Jakarta bisa? Bisa, Kak Enak. Oh, bisa ya. Jadi, kalian tinggal kontak aja, Mas Doan-nya. Siap, siap bantu. Nah, itu kan tadi kalau untuk cover area. Iya. Nah, kalau untuk yang kredit nih, itu leasingnya apa aja, Mas Doan? Tapi yang rekomen nih, leasing yang paling rekomen banget untuk di Mitsubishi yang prosesnya cepat, one day approval, tanpa harus nunggu lama. Oh, iya. Ada tuh, tanpa survei ya. Tanpa survei. Itu ada namanya Bank Niaga. Oh, oke. Jadi, itu lebih mempermudah kestamur ya? Dia itu, misalkan gini, Mbak Enak. Jadi, dia itu nggak ngerebutin konsumen. Nah, jadi konsumen yang nggak sempat ke dealer, yaudah, dia yang akan proses lewat WA aja. Oh, lewat WA ya? Dan itu pasti dijamin, pasti ACC. Oke. Tapi bukan menutup kemungkinan, leasing-leasing yang lain, kita tidak kerjasama. Oke. Kita nggak menutup kemungkinan, kita semua kerjasama. Nah, itu tergantung customer mau pakai leasing yang apa. Nah, kalau untuk leasing kan itu sebenarnya ya tergantung pertama budget. Budget, ya. Ya, kalau misalnya customer ada RO-an di leasing mana, itu bisa lho. Boleh, boleh. Ya, jadi kalau di Mitsubishi Serikan di Pondok Cabe ini, jadi semua leasing itu bisa, gitu. Jadi, nggak harus leasing yang ditentukan sama dealer, ya, Mas Doan? Iya, benar. Nah, benar, ya. Nah, jadi, Mas Doan, kalau misalnya nih ya, kita beli mobil nih, pasti masa cuma dapat mobil aja bonusnya ada nggak nih dari Mas Doan? Senang aja, Kak Enak. Kalau untuk bonus, semua standarnya mobil baru ya, itu dapat semua. Pokoknya konsumen itu tinggal bawa jalan aja. Tinggal bawa jalan aja, ya. Untuk geras jasa servis semua dapat. Aman pokoknya. Aman, ya. Nah, mungkin gini, Mas Doan. Mungkin mereka yang, teman-teman kita ya, yang udah nonton video Ena ataupun video kita ini. Iya. Kan mereka punya mobil lama tuh. Iya. Nah, pasti ada dong rasa atau niatan pengen ganti ke New Expander yang tipe Cross Premium ini. Tapi dia masih ada mobil lamanya, Mas Doan. Itu kalau misalnya untuk yang, apa, trade-in, Mas Doan bisa bantu nggak sih? Bisa banget, Kak Enak. Bisa banget, ya. Nah, pengalaman juga ya, pengalaman pribadi nih. Sama konsumen yang sebelum-sebelumnya. Iya, benar. Alhamdulillah untuk sejauh ini untuk pembayaran ya, untuk harga di mobil lamanya konsumen-konsumen kita, Alhamdulillah untuk sampai saat ini masih tetap yang tertinggi. Oh, masih tertinggi. Ini untuk sama teman-teman yang di rumah nih untuk mengenai pembelian mobil ataupun untuk promo-promo lainnya yang ada di Mitsubishi Serikandi Pondok Cabe ini. Oh, iya. Nah, jadi gini, Pak Enak, khusus di bulan ini juga ya, kita ada DP bunga 0% ya, lebih ke bunga ya. Ada bunga 0%, jadi khusus tenor setahun sama dua tahun itu bebas bunga, tanpa ada bunga. Bebas bunga ya, berarti. Jadi, beli mobil tenor dua tahun itu secara kredit tapi secara serasa cash. Jadi, smart cash dong ya. Smart cash, ya. Jadinya nggak ada bunga sama sekali. Nggak ada bunga. Nah, untuk promo yang lainnya lagi masih ada nih, kainah DP, DP minim ya namanya. DP minim. Itu mulai dari 8%. 8% ya? Oh, DP mulai dari 8%. Dan kalian juga bisa hitung sendiri sih dari OTR mobil, 8%-nya itu berapa ya, kalian bisa hitung sendiri. Nah, Mas Doan, kalau untuk tenornya ini yang paling lama berapa nih? Kalau untuk tenor bisa kita bicarakan, 1 tahun sampai 8 tahun. Oke, nah mungkin udah jelas ya kalau untuk penjelasan dari Mas Doan. Nah, Mas Doan, terima kasih banyak nih Mas Doan. Sudah ngasih informasi sedetail mungkin untuk proses pembelian mobil di Mitsubishi Serikandi Pondok Cabe ini, Mas Doan. Nah, mungkin buat kalian juga, kalau misalnya kalian pengen beli mobil, kalian langsung aja hubungin ke Mas Doan. Di mana tadi, Mas? Di 0813-1042-4193. Oke, ya. Nah, teman-teman, terima kasih juga yang udah menonton video Ena. Dan misalnya kalian ada kebutuhan, langsung aja kontak Mas Doannya. Siap. Dan terima kasih juga, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya channel Youtube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih ya, Mas Doan. Dadah. selamat menikmati